Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar kartu prakerja pada gelombang 14 bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar pada gelombang sebelumnya kalian langsung klik saja prakerja di google chrome setelah itu di pojok atas kanan ada 4 strip kalian klik setelah itu kalian klik masuk disitu ada email dan kata sandi kalian berhubung di hp saya sudah pernah saya masukkan email saya dan kata sandi saya tinggal memasukkan disini ada ikut seleksi jadi kali ini nah disini ada terima daftar gelombang daftar di gelombang disini karena saya bertepatan di rumah tinggal saya di Jawa Timur jadi disitu ada nama tempatnya yaitu untuk wilayah Jawa Timur kali ini karena pada gelombang 13 kemarin saya sudah mendaftar dan tidak lolos jadi disini kita tidak perlu melakukan tes lagi kita tinggal melakukan pendaftaran lagi tanpa rekrestasi setelah itu kalian klik gabung setelah kalian gabung ada tulisan konfirmasi pilihan kalian klik ya nah disini kalian baca sedikit semua informasi dan atau data yang saya berikan akurat merupakan data atau informasi yang benar dan disampaikan secara akurat kalian baca dulu setelah kalian baca nanti kalian klik ya saya mengerti setelah itu di bawah akan ada tulisan sedang dievaluasi biasanya pengumumannya berselang 2-3 hari setelah pendaftaran terkadang juga sampai 1 minggu setelah kalian melakukan pendaftaran itu kalian close dan tinggal sering-sering cek agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang diterima atau tidak diterimanya kalian di prakerja pada gelombang 14 jika kalian sekian tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati